Awan hitam telah berlalu Saya menilai Karena yang baik, yang terbaik itu adalah Selfie Yama, seperti itu sih Dan gak nyangka bisa terpilih, bisa berduet bersama Bapak Ziromey Roma Roma Irama, legenda musik dangdut Indonesia Telah memberikan kontribusi luar biasa dalam mempopulerkan genre musik dangdut Tidak hanya di Indonesia, namun juga di seluruh dunia Namun, dengan usia yang kian lanjut Roma Irama kini telah mempertimbangkan untuk mencari penggantinya Yang akan melanjutkan jejak gemilangnya di dunia musik dangdut Seleksi calon raja atau ratu dangdut dengan tekad Untuk menemukan sosok penyanyi muda yang dapat mewarisi gelar raja atau ratu dangdut Di masa depan, Roma Irama berencana mengadakan seleksi khusus Ia ingin menemukan sosok yang mampu melanjutkan legasi dalam musik dangdut Yang telah ia bangun selama puluhan tahun Dalam pencariannya, Roma Irama terlihat menggandeng Selfie Yama Lulusan dangdut Akademi Asia Musim keempat yang berhasil menggondol juara satu Dan mengalahkan kontestan lain dari berbagai negara di Asia Roma Irama nampaknya tertarik pada bakat dan potensi yang dimiliki oleh Selfie Yama Ia juga yakin bahwa Selfie Yama memiliki kemampuan dan karakter yang dibutuhkan Untuk membawa musik dangdut ke generasi selanjutnya Meskipun Roma Irama nampak telah mengarahkan perhatiannya kepada Selfie Yama Ia juga akan melakukan proses seleksi yang ketat sebelum menetapkan siapa yang akan menjadi penggantinya Ia ingin memastikan bahwa sosok yang akan menggantikannya sebagai raja atau ratu dangdut di masa depan Merupakan sosok yang tepat dan memiliki potensi besar Jika Selfie Yama terpilih sebagai pewaris Roma Irama Maka langkah selanjutnya adalah mencari sosok penyanyi muda yang juga akan mendapatkan gelar Raja Dangdut Muda Dengan demikian, Roma Irama ingin memastikan bahwa masa depan musik dangdut di Indonesia Akan tetap diperjuangkan oleh generasi muda yang berbakat Respons dari publik seleksi yang diumumkan, Roma Irama tentu saja menjadi sorotan utama di kalangan penggemar musik dangdut Banyak yang mendukung langkah Roma Irama untuk mempersiapkan generasi penerus Dalam mempopulerkan musik dangdut di masa yang akan datang Respons positif juga datang dari penggemar Selfie Yama Yang menyambut baik langkah Roma Irama dalam memberikan kesempatan kepada bakat-bakat muda di industri musik dangdut Kisah sukses Roma Irama dan risiko generasi baru Roma Irama yang dikenal dengan julukan King of Dangdut Telah meletakkan fondasi yang kuat bagi musik dangdut Namun, dengan pencarian penerusnya, terdapat risiko besar Di mana generasi baru diharapkan dapat menjaga dan melanjutkan kejayaan musik dangdut ke level yang lebih tinggi Roma Irama berusaha memilih secara selektif dan teliti dalam menentukan calon penerusnya Ia ingin memastikan bahwa mereka akan mampu meneruskan jejaknya dengan penuh dedikasi, bakat, dan disiplin yang tinggi Roma Irama akan segera memulai seleksi untuk menemukan calon raja atau ratu dangdut yang akan mewarisi gelarnya Dengan menggandeng Selfie Yama, lulusan dangdut Akademi Asia Musim keempat Roma Irama sedang dalam proses mencari sosok yang diharapkan dapat membawa musik dangdut ke generasi selanjutnya Terima kasih telah menonton